selain itu untuk buat babi pintar harus pastikan dengan garam selamat sore buat teman-teman semuanya dimanapun berada pada sore hari ini kami persembahkan cara membuat makanan babi dari ubi yang pertama pastikan dulu punya babi kalau tidak punya babi buat teman-teman yang tidak punya babi hanya berlaku pada yang punya babi biasanya makanan sore babi ini dari daun ubi ini ubi daun ubi masih muda ini coba lihat masih muda harus ambil yang masih muda karena yang masih muda ini mengandung protein tinggi denik pertama kita keluarkan buang akarnya karena ini ada ini nanahnya ini membuat naksu dan nambung babi kalau sudah segenggam kalau sudah segenggam sudah segenggam ini tadi ini sudah tapi ini kita bagi teman-teman yang buntai tekniknya saya pertontokan untuk teman-teman semua perhatikan antara perhatikan antara jarak ini yang paling penting langkah berikutnya ini yang paling penting perhatikan antara jarak tangan dengan ujung daun ubi ini harus berapa ini kalau tidak 5 cm 5 cm harus sekecil mungkin perhatikan bisa begini bisa begini oke kalau sudah sampai disini berhenti kasih lagi jarak tangan sudah pekerjaan ini hampir selesai setelah ini campurkan dengan garam biar apa tadi garam fungsi garam fungsi garam itu biar menetralkan menetralkan nanah selain menetralkan nanah melembutkan dan selain itu untuk buat babi pintar harus pastikan dengan garam garam yudiu jangan guna garam kasar nanti mereka bodoh lebih bagus masako ya masako juga bisa tapi masako harus rasa ayam harus apa harus rasa ayam oke gunakan daun ubi ini dengan masako rasa ayam iya biar atau rasa sapi lah ya oke habis ini langkah terakhir karena ini untuk disimpan besok karena ini untuk disimpan besok dan pekerjaan ini sudah selesai sudah selesai tapi pastikan dulu punya garam atau masako rasa sapi biar babinya betah nafsu makannya kuat apalagi kalau babi yang gadis-gadis biar dia masa suburnya tinggi dia bisa mengandung sampai sampai 5-10 anak lah ya aduh bagaimana aduh bagaimana ini hanya dilakukan oleh orang percuma terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton